Pemirsa kurang dari sepekan Hari Raya Idul Adha, sentra-sentra penjualan hewan kurban semakin ramai. Bagaimana kondisinya saat ini sudah ada rekan salam rahmat di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Halo salam, bagaimana situasi di sana? Apakah penjualan hewan kurban sudah mengalami peningkatan? Ya baik, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa jelang Hari Raya Idul Adha. Para pedagang hewan kurban kini mulai menjamur di sejumlah kawasan di tanah air. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat di mana di titik kami melaporkan saat ini memang dari para pedagang ini sengaja menjajakan hewan kurbannya ini di atas lahan trotuar sepanjang kurang lebih dari titik kami melaporkan saat ini hingga ke arah belakang ini sepanjang 100 meter. Dan memang ada banyak sekali jenis-jenis kambing yang memang diperjual belikan di sini. Ada jenis kambing etawa, kambing kacangan, maupun juga kambing-kambing jenis lainnya yang memang ini paling banyak diburu oleh masyarakat saat ini. Dan memang dari pantauan kami di lapangan nih Yasmin dan juga pemirsa kalau dari pantauan kami masyarakat ini memang masih sepuluh pembeli pada hari ini. Namun diperkirakan puncaknya sendiri untuk penjualan hewan kurban di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat ini akan terjadi pada Hamin 3 ataupun juga hingga Hamin 2. Dan memang masyarakat ini banyak memilih waktu pembeliannya di malam hari. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana informasi terkini juga terkait dengan kondisi kesehatan dari para hewan-hewan kurban di sini maupun juga berapa sih harganya dan juga bagaimana pengecekan kesehatannya. Kami akan mencoba untuk bertanya bersama dengan salah satu pedagang yang ada di sini. Halo selamat siang Bang. Siang Bang. Bang bisa diceritakan nggak untuk pengecekan kesehatan kambing-kambing ataupun juga sapi hewan kurban yang ada di sini pengecekan kesehatannya ini seperti apa dilakukannya Bang? Pengecekannya sih rutin sih Bang. Sebelum baru turun nih ada yang datang dari dinas kesehatan dicek semuanya sih Bang. Nah ini untuk total hewan kurban yang sudah dijual ini total sudah ada berapa Bang? Alhamdulillah sih 34 Bang. 34. Nah ini dari total jumlah penjualan pada tahun ini jumlahnya ini lebih meningkat atau lebih menurun kalau dibandingkan sama tahun lalu Bang? Kalau tahun lalu meningkat 10% sih Bang. Lebih meningkat 10%. Oke lebih meningkat 10% ya Bang ya. Kalau yang paling banyak dibeli sama masyarakat ini kambing jenis apa Bang ya? Jenis Jawa Randu sama PE Tawas Bang karena kita jualnya itu. Jawa Randu sama Tawas ini berkisar di harga berapa aja Bang? Dari harga 2,5 sampai 4 jutaan sih Bang. 2 juta sampai 4 jutaan. Oke siap terima kasih Bang Anggi informasinya itu dia Yasmin dan juga Pemirsa. Bincang-bincang kami bersama dengan salah satu pedagang yang ada di kawasan Tanabang Jakarta Pusat ini. Dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan ini kondisi kesehatan secara kasat begitu ya. Kondisi hewan-hewan kurban yang ada di sini. Ini memang kondisinya masih sehat dan juga prima kondisinya. Mungkin bagi Yasmin dan juga Pemirsa ini tertarik untuk membeli hewan kurban seperti kambing, sapi ataupun juga domba. Ini ada baiknya untuk melakukan pengecekan kesehatan secara berkala untuk hewan kurban yang akan dibelinya. Dalam kondisi begitu ataupun juga dalam kondisi sehat agar nantinya kambing yang akan disembeli nanti ini bisa bermanfaat bagi umat beragama. Yasmin. Baik terima kasih. Salam rahmat melaporkan langsung dari kawasan Tanabang Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Salam.